Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast lagi dimana podcast ini hanya ngobrol-ngobrol doang ya seperti biasa tapi sebelumnya maaf banget suara saya agak begini karena jujur syutingnya untuk tugas sekolah ya capek banget dan ya di podcast kali ini saya akan membahas sedikit atau mungkin alasan kenapa tidak mining bitcoin ya karena jujur orang-orang itu bukan cuma di Indonesia, orang-orang di luar negeri pun sama gitu ya pikirannya tuh tentang mining 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 ya biar mereka dapat untung tanpa harus kerja tanpa harus keluar tenaga juga gitu ya karena jujur mining itu mudah banget gitu cuman klik start dan udah tungguin aja gitu tungguin bitcoinnya dibuat oleh VGA nah tapi di samping itu kalau misalnya kalian beli VGA sebanyak-banyaknya gitu tanpa memikirkan ke depannya gimana misalnya kalian beli VGA sebanyak-banyaknya ya pasti stok VGA makin turun gitu ya karena prinsip ekonomi itu semakin barang itu banyak yang request atau mungkin banyak yang minta ya pasti harganya juga bukan makin murah gitu kalau misalnya stoknya banyak ya bakal bisa makin murah gitu cuman kalau misalnya stoknya makin dikit ya makin mahal juga gitu itulah kenapa VGA tuh sekarang makin naik ya dan mining itu jujur kalau 2018 ini udah tidak menguntungkan saya record ini tanggal 25 Maret 2018 ya mungkin saya nggak tahu plotnya kapan nah disini kita ambil contoh ya misalnya kita menggunakan 1080 Ti atau mungkin 1080 biasa harganya 13-15 juta yang ngasih atau 10 juta saya juga lupa ya dan kita misalnya taruhlah 10 juta mungkin saya juga udah udah lupa harganya berapa 10 juta Nah itu speednya atau mungkin hasratnya itu cuma 0,001 Bitcoin gitu atau mungkin 1 dikali 10 pangkat min 3 gitu ya itu sekitar 100.000 ya sehari lebih atau mungkin ya 24 jam gitu ya bukan per detik gitu kalau misalnya per detik kalian dapat 100.000 ya iya sih masih menguntungkan gitu ya Nah kalau misalnya kalian pingin lebih cepat lagi pingin lebih cepat lebih cepat ya kalian pasti nambah VGA gitu ya nambah VGA misalnya 10 dikali 1080 Ti jadi 1080 nya ada ada 10 atau mungkin 1080 Ti ada 10 gitu ya Nah satu 1080 itu menggunakan power power consumption nya sekitar 200 watt ya kalau nggak salah mesin cuci saya aja 200 gitu mesin cuci Iya sih Iya sih kalau ngasih 200 watt gitu kalau misalnya kalian punya 10 berarti ya harus 2000 watt gitu Nah kalau misalnya kalian pakai power supply 1600 juga kurang cuman saya nggak tahu juga secara voltage-nya tuh gimana apa mungkin 1080 Ti dengan 10 kali 1080 Ti itu masih bisa cukup di 1600 atau enggak gitu ya apalagi kalau di overclock soalnya ya watnya bakal tinggi banget gitu ya dan listrik di rumah saya aja itu cuman 1400 ya kalau nggak salah berarti kalau misalnya untuk mining doang 1600 gitu saya juga gimana ya jujur 1600 sehari gitu saya juga nggak sampai 1600 sehari dan itu kalau misalnya dihitung-hitungnya berarti mining nggak bisa menguntungkan lagi kalau sekarang ya jadi cuman bayar listrik juga jebol gitu nah tarolah disini miningnya itu pakai 1080 ya misalnya agaknya 10 juta itu bisa dapat eh 101 dikali 10 pangkat min 3 Bitcoin atau 0,001 Bitcoin ya sehari 24 jam kalau misalnya yang menggunakan 10 1080 ya jadi ada ada 10 1080 nya itu bisa jadi 0,001 gitu eh nggak 0,001 atau 0,01 ya 0,01 Bitcoin 0,01 Bitcoin sekitar 1,5 juta ya jadi 1,5 juta kupiah lagi Nah itu adalah dalam waktu 24 jam misalnya modal kalian tarolah 100 juta gitu ya sama atau mungkin 110 juta sampah yang lain-lainnya gitu Nah 100 juta atau 110 juta itu modal Nah kalau misalnya kalian menghasilkan 1 juta sehari 24 jam berarti kalian butuh seharusnya 100 hari atau sekitar tiga bulan lebih gitu untuk ngembalikan modalnya gitu itu untuk ngembalikan modalnya doang belum untuk cari untung gitu ya misalnya 100 hari itu dalam waktu 24 jam berarti nggak nggak kepotong-potong berarti terus aja terus 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 tapi kalau misalnya kalian PGA nya mau awet ya berarti kalian misalnya 12 jam 12 jam gitu berarti kalian butuh 200 hari gitu 200 hari tarolah mungkin 200 hari itu berapa ya 6 bulan lebih gitu ya berarti kalian butuh 6 bulan lebih untuk ngembalikan modal gitu ngembalikan modalnya juga udah butuh 6 bulan lebih apalagi untuk cari untung gitu biasanya miner-miner ini begitu harga Bitcoin atau mungkin Ethereum atau mungkin koin-koin yang mereka tambang kayak XMR dan yang lain-lainnya begitu turun mereka jual gitu kan Nah ya saya kesalnya lagi dia udah jual misalnya nih mining setengah tahun gitu terus-terusan kan itu kan dipaksa gitu ya Nah dijual dengan harga penuh gitu misalnya 1080 Ti dijualnya misalnya dengan harga penuhnya misalnya 15 juta gitu ya itu kan begitu ada orang yang beli gitu ya kasihan juga gitu yang belinya atau mungkin VGA 1080 Ti mereka jual misalnya 3 juta gitu nah saya kasihannya orangnya yang beli yang enggak tahu apa-apa yang enggak tahu miner itu apa dia beli VGA misalnya 2 juta gitu 1080 nah dia bapak pinginnya yang bagus gitu tapi karena dia bekas mining si Pepsi penjualnya itu ya pasti ya performanya juga udah turun gitu dan kasihan lagi kalau dianya iya udah nabung gitu misalnya dua tahun nabung 2 juta gitu ya sayang juga gitu kasihan nah dan jujur VGA itu kalau misalnya dipakai untuk render ya biasanya render yang bikin film 3D animasi 3D atau kayak yang lain-lainnya gitu kan VGA ya kasihan juga sih ya mereka kalau misalnya kalian pakai mining gitu apalagi kalau misalnya dibelinya banyak gitu misalnya kalian setiap ke toko-toko Pak ada 1080 enggak enggak ada udah dibawah kalau bisa memainer ya udah gitu padahal ya ngapain juga kalian udah jujur udah menurut saya jangan mining dan udah nggak menguntungkan lagi kalau sekarang ya kalau dulu mungkin ya masih menguntungkan dan mungkin cerita ada satu lagi ya jadi dulu itu saya pernah lihat di YouTube itu ada Bitcoin gitu ya eh bukan Bitcoin ada video tentang miner ada di Indonesia tapi enggak saya lihat gitu videonya saya cuman lihat doang judulnya gitu ya itu judulnya itu deko ngasih dari CNN atau dari mana gitu itu judulnya itu penambang koin digital mendapatkan 200 juta gitu keuntungannya enggak tuh seminggu atau sebulan gitu kayaknya nggak mungkin gitu 200 juta seminggu kalau sekarang nggak mungkin karena iya sekarang juga Satoshi Nakamoto juga pembuat Bitcoin nya bilang ya udah dipersulit juga gitu Nah di sini mungkin 200jutanya itu mungkin pas Bitcoin yaitu belum terlalu sulit atau mungkin masih mudah kita masih dibilang mudah jadi si penambangnya ini menambang misalnya sekitar 1,6 Bitcoin gitu ya ini baru sampai 1,6 Bitcoin Nah misalnya disini ap Bitcoin tuh satunya 100 juta ya mungkin 100 juta berarti 160 atau mungkin dia dapat dua Bitcoin lah kalau misalnya agaknya sekarang 100 juta di tanggal 25 Maret ini Nah kalau misalnya di ini misalnya dikonversikan sekarang ya iya 200 juta gitu kalau misalnya dulu Iya siapa tahu hanya 2 juta atau mungkin ya 1 juta gitu dan ya memang namanya media gitu itu tapi saya enggak oven juga sih dan ya intinya kalian jangan dulu percaya dengan mining yang menguntungkan dengan uang yang banyak karena itu bullshit jujur itu bullshit karena mining sekarang bayar listriknya juga udah nggak ini lagi udah nggak kecil lagi ya karena sekarang juga Bitcoin udah makin susah dan lu lama-lama mining ya pasti nanti bakal makan listrik yang makin gede gitu pengen dapat untung tapi ya ujungnya juga cuman cukup buat bayar listrik ya buat apa gitu ya dan nanti PGA nya di jual gitu dan ada yang komen juga waktu itu ya enggak kok kata siapa mining itu nggak menguntungkan apalagi kalau pakai 1080 itu menguntungkan gila gitu gila apanya satu 1080 aja yang powerful gitu cuman 0,001 gitu saya baca di di forum-forum luar negeri juga kayak Reddit dan yang lain-lainnya Tom hardware dan yang lain-lainnya mereka juga bilang ya 1080 itu buat main game gitu bukan buat mining jadi ya sebenarnya bisa juga sih buat miningnya tapi ya enggak saya enggak saya saranin ya sih jujur untuk miningnya karena harganya juga over price apalagi yang merek-merk mahal gitu kayak Asus nah kalau misalnya kalian miner gitu ya saya menemukan miner biasanya mereka pakai VGA VGA yang murah gitu ya contohnya murah tapi powerful adalah RX 580 dulu itu kalau nggak salah harganya kalau nggak salah harganya 2 juta eh 2,6 200 dollar cuman saya sangat atau salah lihat ke gimana gitu nggak tahu yang 580 atau yang 480 pokoknya itu 200 dollar sekarang udah naik gitu Pak harganya jadi 10 juta gitu kan dari 2,6 juta jadi 10 juta kan jauh banget gitu jadi ya mainer-mainer ini ia sangat dibenci game maka karena ya mereka juga butuh VGA gitu apalagi untuk main game sama untuk render atau mungkin ya animasi 3D gitu ya karena itu pakai VGA juga jadi cukup segitu doang video podcast ini mohon maaf karena saya sedang lemes juga nih suaranya ya tapi semoga kalian ngerti dengan apa yang saya omongin ya jadi jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa dan jangan pernah mining karena mining itu sangat-sangat-sangat tidak menguntungkan ya apalagi merugikan orang lain gitu ya dan thanks for watching bye bye